yo guys balik lagi seligus kali ini kita pelan game putrung web lagi dan kali bubalkan setelah kalian info untuk next event ya guys ya dan reward-rewardnya dari game putrung web ini oke tanpa bahasa-bahasa ya guys ya di sini bakal ada event dua hari lagi ya guys ya event apa tuh bang ya itu ini dianya guys ya itu adalah event notice over the club ya guys dan ini even limited ya dan dia ini bakal ada tracks challenge di sini kalau kita lihat ya dari judulnya nah over the club edge challenge ini bakal diadain pada tanggal berapa tanggal 30 ya 30 Mei ya tanggal 30 Mei bulan 5 ya dan ini bakal berakhir sampai tanggal Juni ya guys ya bulan depan sampai tanggal 17 ya nah reward yang kalian bakal dapatkan apa Bang oke untuk reward yang bisa kalian dapatkan ya itu adalah Astrid ya 360 ya dan ditambah lagi kalian bakal dapat Advance Resonance passion 9 kali dan Advance Energy Corp Advance Seal tube 18 kali dan ada devil materials this event jadi dan apa itu materi-materian yang ada di event yang bakal di adain nanti teman-teman ini detailnya guys ya selama event ini yang bakal ada enam track ya dia bakal dibuat enam track akan dibuka ya yaitu tentacle hologram over this ya kalian bakal memilih ya dan track yang udah disediakan di sini teman-teman challenge ini ya guys kalian harus menghindari ya berbagai macam jebakan ya guys ya dan dari waktu yang udah ditentukan ya ibaratnya ada waktunya lah guys ya ada time ya dan kalian harus ke garis finish dan meng-collect ya hologram tokens ya selama di track itu ya ketika kalian udah nyampe finish line ya challenge-nya itu ya guys ya bakal kalkulasi ya akan kalkulasi skor kalian ya yang udah kalian kumpulkan ini hologram tokensnya ya yang udah kalian dapatkan lagi guys ya skor yang tinggi ya hiker skor bakal mendapatkan reward ya yang better air lebih bagus lagi saya intinya nah ini ya over this club ya limited time track challenge ya nah ini yang udah diadain ya bakal bukan diadain ya akal diadakan ya pada tanggal sekian-sekian ya di server time ya requirements nya intinya kalian bisa ngikutin event ini ya kalau kalian unionnya level 14 kalau union kalian dibawa level 14 atau baru main ya kalian belum bisa untuk jalankan event ini jadi kalian harus reach atau naikin level kalian ke level 14 dan kelarin main questnya nah e-coying matchnya temen-temen jadi kalian harus cepet-cepet kelarin main questnya temen-temen jangan kalian biarin main questnya temen-temen nah disini ada reward yang udah gue kasih tau ke kalian ya guys ya selama event berlangsung ya ya dan ini event limited ya kalian bakal dapet reward-reward yang udah gue kasih tau di sebelumnya Asterite, Avenger Zone and Quotion, Avenger Zone and Core dan lain-lain ya nah ini ya nah ini dia guys ya Asterite nya yang ada lainnya dan untuk modulnya ya nah ini ya track search-nya yang udah di-set ya guys ya kalian bakal collect hologram token nah ini guys ya untuk gameplaynya ya untuk gameplaynya kalian harus kumpul-kumpul nah ini ya ada track tracknya dan kalau kita lihat ya token-token yang war kuning ini ya nah ini yang bisa kalian collect nanti ya nah itu yang harus kalian kumpulkan nah ini keren sih ya jadi ini bisa dibilang ya kalian bakal memainkan mekanik kalian ya mekanik dash kalian ya apa ya ya melalui rintangan-rintangan yang ada ini ya dan sambil mengumpulkan hologram tokensnya ya semakin banyak hologram tokens yang kumpulkan semakin bagus ya dan semakin bagus reward kalian dapat nah ini tiap track tiap tracknya juga ada trap kalau kita lihat di sini trapnya nge-slow ya gue nggak tahu nanti trapnya ada trap yang lain atau kayak gimana kalau kita lihat di sini trapnya nge-slow ya jadi ini kalau kalian yang ada yang kayak warna-warna yang apa itu lingkaran ini ya yang warnanya agak kehitam-hitaman ya nah ini kalian bisa hindari bisa kalian hindari agar bisa lebih cepat lah ya oke untuk eventnya ini aja dulu guys ya kenapa gue kasih tahu kalian ini karena enggak semua orang baca enggak semua orang baca media sosialnya ya dan enggak semua orang buka Facebooknya dan enggak semua orang ya ngecek event kayak gini makanya gue berkonten ya biar kalian tahu oh event yang bakal berlangsung apa aja ya dan ya semoga aja viewer-viewer gue yang buka YouTube ini ya atau nonton konten gue bisa dapat tahu info ini dan bisa kasih tahu ke teman-teman kalian Oke teman-teman gimana menurut kalian untuk event Wootering Wave ya Overdice Club limited time track challenge ini ya menurut gue bagus banget ya karena kita bisa nabung ya Asterity ini ya untuk gacha untuk di banner selanjutnya jadi buat kalian yang buat F2P atau F2P nah ini bagus banget buat kalian guys ya untuk ngumpulin untuk gacha karakter limited next kedepannya atau ya kedepan-depannya buat pengepul-pengepul untuk gacha teman-teman ya oke oke teman-teman gimana untuk eventnya kalau kalian suka dengan konten gue jangan lupa di like subscribe tinggalkan komentar lain aktifin juga loncengnya biar kalian dapat notif love the go maupun kotaknya menarik dari gue juga pasti teman-teman ya dan jangan lupa bahagiakan diri kalian berbagi orang lain gue Ligos pamit undur diri sius menyen bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati